Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi di channel aku Mama Joken Kali ini aku mau berbagi resep kue kacang jadul Yang rasanya enak dan cara bikinnya simpel banget Ini dia bahan-bahannya Pertama, aku sangrai 250 gram kacang tanah yang sudah dikupas Dengan api kecil saja ya teman-teman Agar nanti tidak gosong Teman-teman boleh juga ya pakai kacang tanah yang masih ada kulit arinya Ini sudah matang ya Lalu aku sisikan dulu biar dingin Setelah dingin, ini aku haluskan memakai chopper Ini sudah halus ya Lanjut, aku mau mencampur bahan-bahan lainnya Ini ada 500 gram tepung terigu segitiga biru 250 gram gula halus Setengah sendok teh garam Satu bungkus vanili bubuk Aduk-aduk dulu ya teman-teman Biar tercampur rata Lalu masukkan kacang tanahnya yang tadi sudah dihaluskan Aduk-aduk lagi Lalu masukkan 300 ml Minyak goreng Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan kalis ya teman-teman Ini aku mau lanjut Aduk-aduk pakai tangan ya teman-teman Pastikan sebelumnya tangan dalam keadaan bersih ya Alhamdulillah ini sudah kalis dan bisa dicetak ya Ambil sebagian adonan Lalu dikepal-kepal Pipihkan dan diroling Untuk ketebalannya sesuaikan dengan keinginan teman-teman saja ya Ini aku mempunyai cetakan berbentuk hati ya teman-teman Susun di atas loyang yang sebelumnya sudah dioles margarin tipis-tipis ya Oh iya bagi teman-teman yang baru menemukan channelku Mohon subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya Ini sudah selesai mencetak dua loyang ya Lanjut aku bikin bahan olesannya Aku pakai dua kuning telur Dua sendok teh minyak goreng Sedikit pewarna kuning telur Lalu kocok agar tercampur rata dan warnanya lebih bagus ya Ini langsung aku oles-oles Lalu beri topping bici wicin ya teman-teman Sebelumnya jangan lupa ya Ovennya dipanaskan selama 15 menit Oh iya teman-teman juga bisa ya Pakai cetakan bentuk apa aja sesuai keinginan teman-teman Ini hampir selesai Dua loyang Dan siap dipanggang Panggang di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama 25 sampai 30 menit Atau sesuaikan oven masing-masing ya Alhamdulillah ini sudah matang ya teman-teman Lanjut ini aku mau mencetak sisa adonan Kita pipihkan lagi dan rolling kembali ya Ini aku pakai cetakan bentuk ikan ya teman-teman Kebetulan anakku suka yang bentuk ikan Susun lagi di atas loyang ya Alhamdulillah ini dapat dua loyang lagi ya teman-teman Dan siap untuk dipanggang Jadi satu resep ini menghasilkan empat loyang ya Ini aku masukkan ke oven Alhamdulillah ini sudah matang ya Tapi maaf yang satu loyang Tidak sempat ke video ya teman-teman Dan ini aku lanjut susun di dalam toples Hasilnya bagus dan kokoh Bisa untuk isian toples di hari raya Dan bisa juga untuk ide jualan Selamat mencoba teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh